Halo teman-teman kembali lagi dengan saya disini Mr.Gaming Oke kali ini saya akan melanjutkan game kisah cinta hashtag 1 di prop 3 ya temen eh hari ketiga temen-temen Oke lah kita langsung mulai saja nggak usah banyak ngomong oh iya hari ketiga itu kalau nggak salah mau ke kolam renang ya si Sandrina harus memilih ke ruang musik apa ke kolam renang Oke lah kita mulai saja mungkin ke kolam renang sih soalnya kan Sandrina udah milih Hiroshi si Adit Sampai jumpa lagi Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Kamu tahu bagaimana otot itu diperkuat Jika Anda lelah, kita bisa selesai hari ini Kamu sudah melakukannya dengan baik Terima kasih Maka saya Saya akan siap-siap dulu Sudah terlambat Ayolah Saya sedang menunggumu Jalan ke rumah pada malam hari Baiklah, hari ini adalah Harinya Bagaimana kabarmu Hiroshi? Aku takut padamu Saya tidak berpikir bahwa Meiko akan melakukan itu Saya cemas padamu Tadi ya Ya setidaknya Dia sudah minta maaf Kamu Sudah lah, tidak perlu dipikirkan lagi Lebih baik Mengapa Anda Ngomong-ngomong, kenapa Anda bisa memilih renang? Oh Saya suka renang sudah lama sekali Izumi dan saya memiliki kolam kecil di halaman sebagai seorang anak Kolam anak maksudnya Di musim panas kami sering Berenang Dan ketika saya pertama kali datang ke laut Saya menyadari bahwa saya serius ingin pergi berenang Wah seru banget ya Mengetahui siapa yang andai Kalian yang inginkan gitu Saya masih belum memutuskan Dan seperti apa yang masa kecil kalian Saya tinggal bersama Kakek nenek saya Saya harus membantu mereka Dan taat Sebagai imbalannya mereka lalu memberi saya permen Yang sangat saya cintai Sebagai Ya Dan Izumi Selalu harus menonton Saya tidak punya banyak waktu Untuk lelucon Anda selesai dengan sangat baik Dia mengatakan bahwa kamu Seperti kakak laki-laki baginya Oh kakak Adi jadinya ya Senang mendengarnya Bagaimana perasaan kamu Tentang teman-teman yang lainnya Saya suka berkenalan dengan orang baru Dengarkan cerita dan cerita baru Dengan teman-teman selalu lebih menyenangkan Untuk berjalan Pergi ke bioskop Lalu kami pergi ke bioskop Dan di klub Kami semua orang itu menarik Dengan caranya sendiri Dan setiap orang memiliki Hiburan favorit mereka Jadi saya memperlakukan semua orang Dengan baik Kamu adalah teman baik Gombalin kali ya Gombalin belakangan lah Nomor satu dulu Kamu adalah teman yang sangat baik Saya belum pernah bertemu Seorang yang begitu positif Sandrina Saya ingin memberitahu Anda sesuatu Aduh Apa tuh Kamu melihat Saya tidak tahu Bagaimana cara berkomunikasi Dengan gadis-gadis Bagaimana caranya Memberitahu Anda ini Memberitahu kamu ini Sandrina Maksud kamu apa Kamu malu Kamu mau ngomong apa Sandrina Kamu adalah seorang gadis yang sangat cantik Saya menyukai kamu Di pertemuan pertama kali Eh buset ditembak Hiroshi Delima kan Guys Kamu lucu Dan senang berbicara Saya senang berbicara denganmu Hiroshi Bukan itu saja Saya ingin mengatakan bahwa saya Akan senang Jika kamu Menyukai saya Jangan buru-buru menjawab Saya mengerti Kalau ini Terjadi begitu mendadak Dan Anda tidak keberatan kan Ikut dengan saya ke konser Saya akan mengatakan Apa Boleh nggak Kasih saya Waktu dulu Untuk berpikir Saya sedikit bingung Oh tentu saja Pikirin aja dulu Yang banyak Yang Kalian Yang kamu butuhkan Saya juga malu Tetapi Saya sudah datang ke rumah Kamu loh Karena itu Sampai jumpa besok Terima kasih Untuk mendengarkannya Sampai jumpa besok Hiroshi Guys Delima nih guys Malam hari Malam rumah Oh Kenshi Pertama Dan sekarang Hiroshi Apakah Saya harus menemukan Mereka ya Saya tahu Saya 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 Bingung Dan saya Harus menjawab Apa Kepada mereka Berdua Mereka Emang Berbeda Kenshi Berbakat Dan Bercaya Diri Dan Hiroshi Bersimpati Dan Berani Semuanya Sangat Sulit Ada Panggilan Lagi guys Halo Izumi Eh Gue kira Izumi Ini siapa ya Gue lupa lagi Kayak Adit Hai Sandrina Ini siapa ya Ini Tekumi Tekumi Kenapa Kamu Menelpon Sore Sore gini Malam Malam Begini Maksudnya Hei Dengarkan Saya Melakukan Analisis Kalender Astronomi Besok Adalah hari Yang sempurna Untuk Menonton Bintang Bintang Apalagi Bulan Purnama Malam Berikutnya Ini Hanya Kebetulan Besar Kedengar Menyenangkan Wow Ini adalah Keberuntungan Besar Besok Sepulang Sekolah Aku akan Menunggumu Di atap Sekolah Tentukan Azimu Dan Waktu Dalam Pengamatan Waduh Saya bahkan Tidak tahu Itu Saya tidak Ingin Mendengar Apapun Bulan Seperti itu Sangat Langkah Saya Menunggu Besok Kamu Tidak Akan Menyesal Waduh Semoga Saya akan Datang Itu Bagus Saat Malam Cantik Kamu Membuatku Malu Lagi Bye Saya Busto Istirahat Besok Hari ini Sangatlah Sulit Guys 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 Ini Sangat Membingungkan Guys Ini Sangat Delima Lagi Pilih Tekumi Hiroshi Atau Kenshi Sudahlah Mungkin Segitu Saja Saya Disini Mister Gaming Terima Kasih Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Di Prap Empat Besok Jangan Lupa Bye Bye Terima kasih telah menonton!